Dan tentu ini adalah di dalam rata untuk melakukan pelantikan uratualan dua organisasi, yaitu lewat ekstrim pusat yang merupakan lembaga konsentrasi dari Soksi dan juga pemerintah sepuluh 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 sepuluh. Tantangan yang akan abang capai untuk RKBH Soksi ke depan itu. Tantangannya adalah kami ini kan organisasi RKBH dalam organisasi profesional dengan latar belakang. Tentunya pengacara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya terus ini pengacara itu adalah suatu profesi berarti yang menurut orang-orang yang ringan otaknya. Jadi tantangannya berapa dari sana? Bagaimana caranya kita bisa mempunyai kita? Dan para apokal ini yang mempunyai nolong-nolongin yang kami bisa bersatukan dalam sebuah organisasi, yang disuruh dewan ekstrim pusat yang merupakan sepuluh dewan ekstrim pusatnya. Dan kita yang kita sepuluhkan, kita bisa di pusat, tapi juga di daerah. Kita akan menjadikan 30 dewan ekstrim daerah di sepuluh Indonesia, 5 tahun depan. Program pertama kita sudah sudah kotak, 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 online. Dan kita akan memberikan bantuan dengan konsultasi untuk gratis secara online, tapi secara online. Dan kita akan memberikan sebuah pendidikan, mengalami media-media, elektronik, online. Yang pertama, kita harapannya adalah kebisoksi ini akan menjadi salah satu bagian dari bangunan soksi yang mempersuat fondasi dari bangunan sokak sebagai partai politik kita. Karena kita pernah tahu, kita akan berusaha menangkap partai lokak di sepertikatan di daripada pusat pokok daerah dan memperangkap UFES dengan kesonggungnya Dr. Insinyur dan Tangan Harta Pembangunan Presiden 2024. Terima kasih telah menonton!